Lee Jae-hun mungkin sudah tidak terdengar asing di kalangan para pencinta drakor. Aktor kelahiran 1984 ini semakin populer berkat beberapa drama yang dibintanginya tahun ini sukses meraih rating tertinggi. Berikut rekomendasi drama Korea terbaik yang diperankan Lee Jae-hun. 1. Move to Heaven Bersama dengan Tang Jung Sang sebagai Gairu, Lee Jae-hun berperan sebagai seorang mantan narapidana bernama Sanggu. Keduanya melanjutkan bisnis penghapus trauma yang dulunya dikelola mendiang ayah Gairu. Bisnis ini menawarkan jasa untuk membersihkan serta mengurus barang peninggalan dari orang yang meninggal. 2. Taksi Driver Lee Jae-hun berperan sebagai seorang supir taksi bernama Kim Duki. Ia bekerja di sebuah perusahaan taksi yang unik karena menawarkan jasa pembalasan dendam. Duki biasanya menerima jasa dari para klien yang merupakan korban kejahatan dan ingin membalaskan dendam demi mendapatkan keadilan. 3. Tomorrow With You Bercerita seorang CEO perusahaan real estate bernama Yoo Seo-jun diperankan. Lee Jae-hun, Seo-jun memiliki kemampuan yang unik. Ia dapat menjelajahi perjalanan waktu melalui kereta bawah tanah. Ia penasaran dengan kehidupannya di masa depan. Seo-jun mulai mencari tahu dengan kemampuannya. 4. W. Re Starland Bercerita tentang kecelakaan yang merampas mimpi Lee Soo-jun diperankan Lee Jae-hun yang ingin menjadi seorang pilot. Soo-jun juga menjadi pria yang tertutup dan misterius. Ia akhirnya bekerja di area bandara sebagai petugas baru untuk tim servis bandara. 5. Fashion King Ceritanya mengikuti kisah perancang busana muda bernama Kang Yong-gul diperankan oleh Yu Wah-in yang membuka bisnis fashion. Namun, Yong-gul tengah menghadapi kesulitan karena terlilit banyak utang. Ia meminta bantuan dari temannya. Jung Jae-hyuk diperankan oleh Lee Jae-hun, seorang pewaris kaya yang memiliki perusahaan di bidang konstruksi, distribusi, dan fashion. Itu dia rekomendasi drama Korea terbaik Lee Jae-hun. Sampai disini pembahasan kita sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe agar mendapat info terupdate dari Tukang Gossip. Terima kasih telah menonton!